Hai guys selamat datang di channel ku Di video kali ini kita akan mengetes Bagaimana kualitas dari sebuah air Disini saya akan menggunakan sebuah pH meter Atau kepanjangan dari power of hydrogen Nah sebelumnya saya jelaskan dulu ya pH meter itu bisa digunakan untuk menentukan Seberapa asam yang terkandung di air ataupun basah Disini untuk standar kualitas pH air minum yang normal Itu harus mendapatkan nilai 6,5 sampai 8,5 Ini minimal dan maksimal Air minum yang memiliki pH sebesar 7 itu dianggap netral Karena tidak memiliki kualitas asam ataupun basah Sedangkan kualitas air di bawah 7 itu disebut air asam Atau mengandung asam Sedangkan air yang dengan pH di atas 7 itu disebut basah Atau mengandung alkali Nah disini ada beberapa jenis air yang akan kita tes Yang pertama adalah air keras Ini air yang biasanya kita gunakan ke dalam aki Aki mobil, aki motor Ini air di kamar mandi yang biasanya digunakan untuk mandi mencuci bering Ini air keruh yang saya ambil di sungai Ini air kencing atau air urin Dan ini adalah air minum aqua Yang sudah terkenal bersih dan digunakan oleh banyak orang Langsung kita mulai tes Kita buka dulu ya alat pH meternya Nah disini adalah Urutan warna-warna berdasarkan hasil tes Standar air minum atau netral itu 7 7,8 ini ya 6,7,8 antara sekitar inilah Ya yang bagus itu sekitar 7,8 lah 6,7,8 lah masih layak untuk dikonsumsi Sedangkan untuk warna-warna lain ini Kalau satu ini mengandung asam Kalau yang terlalu hitam ini mengandung basah Kita mulai ya Kita akan celup satu persatu Saya ambilnya di dulu Pertama saya ambil ini Saya celupkan ke air keras dulu Langsung berwarna merah Ini menandakan kalau ini mengandung asam Saya taruh disini ya Merah Dan ini Air kamar mandi Yang biasanya saya gunakan untuk mandi Ini hasilnya Hasilnya seperti ini Dan ini Air keruh yang biasanya saya ambil di sungai Randa hijau Sekarang ini adalah air kencing Dan yang terakhir adalah air aqua Yang biasanya kita minum ya Ini masih segel ya teman-teman Lihat Kita lihat dulu ya Ini masih segel dan belum pernah dibuka Saya akan Masukkan ke sini Nah Air aqua Kita cerupkan Lihat hasilnya di sini Nah sekarang kita akan tes Berdasarkan Indikator Warna ini ya Yang pertama kita tes air keras Atau air yang paling mengandung asam Di sini warnanya merah Langsung jadi merah Ketasnya Merah berarti ini Antara satu dan dua Berarti ini mengandung asam yang sangat tinggi Dan sangat berbahaya Jika dikonsumsi Ataupun terkena kulit Sekarang ini air di kamar mandi Warnanya hijau sekali Seperti banyak lumutnya ya Hijau Ini indikator nomor berapa ini Ini nomor sembilan Nomor sembilan itu berarti Mengandung alkalinya tinggi Sekarang air keruh di sungai Air keruh di sungai juga sembilan ya Sama gak ya Oh iya ini lebih hijau Air kamar mandi Ini yang Delapan lah Ini antara delapan sampai sembilan lah Ini masih air normal Masih normal Berarti Kualitas sungai di Desa saya itu masih bersih Sekarang air kencing Air kencing tidak ada warnanya sama sekali Dia tetap kuning Dia masih berarti Ini mengandung asam Ini nomor Lima teman-teman Ini nomor lima Ini mengandung asam ya Karena ini air kencing Sedangkan untuk air aqua pH nya berapa ini ya pH nya ini antara 7 sampai 8 ini Enggak ini Bagus ya Ini bagus Berarti Air aqua itu masih standard Atau layak untuk air minum Bagus berarti ini Berarti kita patokannya air aqua Antara 7 7 ya teman-teman 7 Nah Jika video ini berguna dan bermanfaat Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih